Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes telah menetapkan daftar pemilih sementara atau DPS untuk Pilgub Jawa Tengah. Ya, namun Panitia Pengawas Pemilihan atau Panwasli maksud kami serta KPU Kabupaten Brebes menemukan 8.672 data ketidaklengkapan dan ketidakcocokan elemen pada DPS itu. Dari ribuan jumlah DPS itu ditemukan pemilih ganda baik dalam satu TPS maupun TPS yang berbeda, sehingga dimungkinkan yang bersangkutan bisa mencoblos dua kali atau di TPS yang berbeda bisa masuk lagi. Selain pemilih ganda, Panwas juga menemukan nomor kartu keluarga yang tidak valid pada rekapitulasi yang dilakukan per tanggal 28 Maret 2018 lalu. Panwas juga menemukan kejanggalan berupa NKK yang tak lazim. Dalam satu nomor KK, terdapat 41 orang yang masuk sebagai pemilih. Atas temuan itu, Panwas maupun KPU Kabupaten Brebes menginstruksikan anggota masing-masing yang berada di tingkat kecamatan untuk segera melakukan pengecekan lapangan guna memastikan kesalahan data DPS itu. Ada pemilih ganda, kemudian di satu TPS yang bersangkutan bisa masuk dua kali, atau di TPS yang berbeda yang bersangkutan masuk lagi, dan kemudian NKK yang invalid. Maksudnya NKK yang bukan penduduk Brebes, masih masuk di Brebes, itu masih banyak kita tahu, Panwas. Termasuk ada kejanggalan juga salah satunya, itu pemilih satu NKK di Uni sekitar 41 orang. Selama beberapa hari terakhir ini kita menerima masukan tanggapan masyarakat tanggal 27 Maret kemarin, kita melakukan uji publik DPS ya, dan sudah mendapat masukan-masukan masyarakat, termasuk elemen data masyarakat atau pemilih yang masih keliru, tentu akan kita betulkan. Dan hari ini kita undang PPK untuk menyampaikan, mengintrusikan untuk elemen-elemen data pemilih yang masih salah, itu untuk segera dibetulkan. Termasuk elemen pemilih yang diduga ganda, kita pastikan.